selamat menikmati saya ingin mengajak Medos untuk melihat bagaimana cara orang India memotong rumput yang saya pikir unik dan berbeda dengan di Indonesia tahun panjang lebar Medos yuk ikuti video saya berikut oke Medos sekarang saya sedang berada di kampus ya dan ini Medos, nah disini ada pekerja yang memang bisa dikatakan mereka adalah para pekerja pemotong rumput yang ada di India nah uniknya pemotong rumput di India ini Medos pakai sejenis samurai begini nah ini baru ada pekerja yang bisa dikatakan ulang Medos ya nah dia menaruh samurai rumputnya itu di samping sepedanya oke Medos kita lihat ya ini salah satu hasilnya Medos nah jadi ini Medos ini baru dipotong ya jadi di kampus saya ini baru dibersihin hasilnya seperti ini Medos ya terbilang bagus ya hasilnya ya tidak panjang-panjang lagi rumputnya nah ini saya ingin kasih lihat Medos bagaimana cara mereka memotong rumput yang saya bisa katakan cukup berbeda dengan yang ada di Indonesia Medos ya jadi ini di kampus saya sedang ada proses pembersihan Medos ya hmm dan nah itu dia tuh Medos eh teknik pemotongannya oke bisa dilihat disini Medos Medos menarik sekali ya caranya untuk melakukan pemotongan ini eh seperti ini Medos ya jadi memang cara pemotongannya itu bisa dikatakan sejenis samurai samurai itu ya Medos ya menarik banget saya suka melihatnya yang malah tentu berbeda dengan di Indonesia yang malah tentu berbeda dengan di Indonesia oke nah hasilnya Medos lihat ya terbilang bagus jadi sejenis di bikin kayak tebasan-tebasan samurai gitu ya saya suka melihatnya oke gini halo sir oke nah adik sekali lihat teknik pemotongan melihat melihat teknik pemotongan ya jadi dia sejenis samurai gitu ya itu ditebas-tebasin ke rumput-rumput liar itu Medos ya ada yang sampai kena apa besi itu ya tapi tidak masalah gitu ya Medos ya menarik banget menarik banget menarik banget menarik ya caranya jadi ini saya pikir ini berbeda dengan yang ada di Indonesia karena Medos di Indonesia kan kita biasanya pakai apa tuh parang ya Medos ya sabitan ya ini kayak apa ya kayak samurai gitu oh Medos lihat hasilnya ya hasilnya bagus pastinya pastinya itu tajam ya dan sudah di asah Medos menarik banget saya lihat nih nah itu kayak yang panjang gitu bisa yang namanya terpotong dengan rapi asal jangan nebas teman aja Medos ya tapi mereka sudah yakin profesional lihat ya yang panjang-panjang seperti itu bisa ini Medos lihat nah lihat oh lihat oke oke saya pengen lihat di bagian ini hati-hati om ada kabel tapi mereka sudah sudah ini ya bisa dibilang sudah profesional nah itu kayak gitu Medos bisa ditebas oh 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 eh Medos oh oh foto bas oh oke menarik sekali Medos menarik sekali Medos cara potongnya sip ya jadi kurang lebih beginilah cara potong untuk eh rumput liar yang ada di India Medos saya pikir siapa tahu bisa menginspirasi yang ada di Indonesia oke Medos lihat hasilnya hmm ya bener-bener rapi ya bagus dan 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 pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan masing-masing pekerja India jadi memang pekerja India ini ada yang memang memiliki ee bisa dibilang spesialisasi untuk potong rumput misalnya gitu ya spesialisasi untuk potong pohon spesialisasi untuk nanam ee tanaman gitu jadi mereka sudah punya spesialisasi spesialisasi mereka masing-masing gitu dan saya pikir untuk gaji mereka harian mungkin gaji harian mereka sekitar 300-400 sampai 500 rupiah mungkin ya itu mungkin sekitar ee berapa ya 60 ribu ee 70 ribu 80 ribu sampai 100 ribu rupiah jadi seperti itu kurang lebih untuk bisa dibilang gaji mereka ya di setiap harinya gitu medos oke medos terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan tentunya menghibur dan menginspirasi medos terima kasih sudah menonton bawa sukriya pirminengge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Om Taki Sofia langsung dari kota India medos kalian selamat menikmati